Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan Nama saya Haironisa Saya Salah satu mahasiswi Di IAIM Jokala Langsah Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Terbiah Dan Ilmu Keguruan Sekarang Saya sedang melakukan Salah satu tugas kuliah saya Yaitu KPM Atau Kuliah Pengabdian Masyarakat KPM kali ini Berbeda dari KPM sebelumnya Dimana Pada KPM kali ini Kami bebas memilih Tempat tujuan KPM Dikarenakan Telah datangnya pandemi COVID-19 Baik di Indonesia Maupun seluruh dunia Sehingga Membuat struktur KPM pun Menjadi berubah Gampong Bukit Metua Terletak di Kecamatan Langsah Timur Kota Langsah Merupakan Gampong yang saya tuju Untuk melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat Jenis KPM yang saya ambil Adalah KPM DR Medsos Dimana Pada kesempatan kali ini Saya Akan membuat Video dokumentar Di Bukit Metua Bukit Metua Di Gampong Bukit Metua Terdapat Lembaga Pendidikan Seperti Pendidikan Usia dini Atau Piaud Agar terhindar Lembaga tersebut Dinamakan Metua Indah Batuk Nah Di lembaga ini Menyediakan Dua ruangan Untuk Anak-anak Berumur Melakukan 4-6 tahun Sudah Menjadi Rutinitas Mereka Di Bukit Metua Sehat Juga terdapat Sekolah Dan Besar Yang mulai Aktif kembali Kegiajan Senam Pagi ini Memiliki tujuan Untuk meningkatkan Imunitas tubuh Dalam melawan COVID-19 Karena Dalam situasi Pandemi ini Senam Pagi Menjadi alternatif Dalam melaksanakan Pola hidup sehat Aktifitas Senam Pagi ini Dilaksanakan Di Pasar Rakyat Gampong Bukit Metua Masyarakat Yang ikut Berpartisipasi Dalam Senam Rutin Setiap Pagi ini Hanya Dikhususkan Untuk para Ibu-ibu Yang berjumlah Kurang lebih 25 orang Kegiatan Senam ini Dimulai Pada pukul 7 pagi Sampai Dengan Selesai Senam ini Baru berlangsung Kurang lebih Selama 4 minggu Namun Antusias Ibu-ibu Untuk ikut Berpartisipasi Dalam Senam Pagi ini Terus Meringkat Seiring Berjalannya Waktu Media Media yang digunakan Dalam Proses Perjalannya Senam ini Berupa Laptop Dan Speaker Senam ini Dibina langsung Oleh Ibu Tetih Riyani Yang Sekaligus Juga Merupakan Seorang Midan Desa Di Kuala Simpang Rem dawn Staff P otras Mulai Pergi Prabih Sudah Ada Jadi Empat Kali Pertemuan 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 Berlaku 돌아 Kita Berina Berlaku kira-kira itu berapa orang? sekarang saat itu ada 20 malam ada sempatannya sempatannya apa itu? aku tidak tahu pulang aku tidak tahu 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 kadang-kadang orang ibu itu agak beda agak beda nanti sama-sama kumpul malaki sama keduanya karena bukan ada yang bukan murim jadi sebenarnya ini memang sejak higit dari pagi dari jam 7 sampai jam 8 banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan ketika melakukan senam pagi diantaranya dapat meningkatkan kebukaran tubuh gerakan senam ini dapat mendorong tubuh untuk selalu aktif karena hampir semua gerakan anggota tubuh aktif bergerak mulai dari leher lengan hingga kaki gerakan senam akan membuat otot bekerja lebih keras dan memacu keluarnya keringat lalu senam pagi ini juga bermanfaat untuk kesehatan jantung karena setiap gerakannya dapat memacu jantung untuk memompa lebih cepat dari biasanya sehingga sehingga otot-otot jantung menjadi lebih kuat dan sehat tidak hanya itu senam pagi ini juga dapat membuat suasana hati kita menjadi lebih baik gampong buket metuah merupakan gampong tangguh aceh yang mendirikan kebun toga atau tanaman obat keluarga dimana dalam toga ini terdapat berbagai macam tanaman seperti sayuran serta obat-obatan setiap bulannya gampong buket metuah juga menjalankan program posyendu untuk anak-anak usia 1-5 tahun serta ibu hamil program posyendu ini dijalankan oleh ibu-ibu perangkat desa atau disebut juga dengan pokja program tersebut dilaksanakan di menasah buket metuah mungkin cukup sekian video dokumenter saya kali ini semoga kita semua selalu menjaga kesehatan serta melakukan aktivitas senam guna meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terserang penyakit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati